Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di akun channel youtube saya Bagus Febrianto 4 Disini saya akan sharing berbagi ilmu Dari pengalaman saya dan pengetahuan saya Untuk ilmu pekerjaan Jadi disini saya akan memberikan sharing Ilmu pekerjaan dari pengalaman saya Dan pengetahuan yang saya ketahui Dalam dunia pekerjaan Oke sebelum melihat video ini Tonton sampai selesai Jangan lupa di subscribe Di like Dan di share ke sesama Jika video ini benar-benar bermanfaat Jadi ini saya sampaikan sesuai dengan pengalaman saya Dan pengetahuan saya selama ini di dunia pekerjaan Sekarang saya sudah di bekerja Dan pekerjaan ini saya dapatkan hampir 1 tahun Dan sekarang saya bekerja di bandara ini sudah 4 tahun Oke simak video ini Oke next Oke pertama-tama saya sampaikan disini Jadi pada saat saya sudah lulus kuliah Selama 4 tahun Tahun 2016 saya lulus kuliah Setelah itu saya mencari pekerjaan Di mana-mana Dengan catatan Saya selalu membuat surat lamaran kerja Dan melamar pekerjaan Itu saya lakukan selama hampir 1 tahun Ya Jadi setelah lulus Saya membuat lamaran pekerjaan Ya jadi sebelum saya buat lamaran pekerjaan Saya survei-survei perusahaan-perusahaan yang Menurut saya perusahaan itu besar Perusahaan itu resmi Dan menjanjikan untuk masa depan Jadi setiap pagi Saya survei-survei perusahaan-perusahaan Saya tulis Perusahaan mana saja Yang besok saya akan lamar Saya tulis-sulis Sampai siang duhur Saya selesai Saya istirahat Dan sorenya Malamnya Saya langsung membuat surat lamaran kerja Yang ditujukan ke perusahaan-perusahaan Yang tadi saya survei Ya Esoknya hari Langsung saya tinggal menaruh Luang kerjaan Lamaran kerjaan Di perusahaan-perusahaan Yang saya tuju Jadi pertama Saya survei dulu perusahaannya Saya cek Perusahaan itu resmi apa enggak Fasilitasnya Dan perusahaan itu besar apa enggak Saya lihat Saya amati tempatnya Dan saya lihat di Google Tentang biografi perusahaan itu Jika cocok Langsung besoknya Langsung saya membuat surat lamaran Langsung saya kirim Ke Alamat perusahaan tersebut Langsung saya kirim Setiap hari Saya selalu seperti itu Setiap hari Setiap minggu Saya selalu seperti itu Menaruh Menaruh Lowongan kerja Lamaran kerja Di perusahaan-perusahaan Yang resmi Perusahaan-perusahaan Yang saya tuju Ya Itu Jadi Perusahaan-perusahaan Yang saya minati Langsung saya Taruh Lamaran kerja Biarpun perusahaan itu Tidak membuka lowongan Tidak ada apa Yang penting Saya yakin Dan Memberandikan diri Untuk menaruh Lamaran kerja saya Di perusahaan itu Entah itu dipanggil Atau enggak Dipikir belakangan Yang penting Saya niat Mencari pekerjaan Pasti nanti Ada yang Gul Dalam artinya Ada yang kepanggil Itu saya lakukan Selama 4 bulan Kurang lebihnya Itu Di samping itu Saya Menunggu Panggilan Saya selalu Menaruh Naruh Lowongan kerja Menaruh Naruh Lamaran kerja Di berbagai perusahaan Entah itu perusahaan Yang membuka lowongan Atau perusahaan Yang tidak Membuka lowongan Saya naruh Yang penting perusahaan itu Bagus Besar Dan cocok Soalnya saya Sangat membutuhkan Pekerjaan Karena sudah lulus Kuliah selama 4 tahun Di samping itu Saya juga Melakukan Pekerjaan Freelance Pekerjaan Freelance ini Pekerjaan yang Sewaktu-waktu Ada Buat saya Untuk menambah Keuangan saya Selama di Kota Surabaya Jadi saya Cara mendapatkan uang Pekerjaan saya Freelance Dengan cara Wasit Sepak bola Wasit basket Dan juga Ngeleksi Anak SMP Itu pekerjaan Villain saya Dan juga Saya Pernah ikut Pekerjaan Ikut teman saya Yaitu Sebagai Pemborong Dalam artinya Disini sebagai Kuli bangunan Selama 2 bulan Untuk mendapatkan Uang Untuk membiayai Kehidupan Sehari-hari Saya Di Surabaya Di samping itu Saya selalu Menjalankan Tetap Mencari Pekerjaan Menaruh Lowangan-lowangan Dan akhirnya Saya Diterima Di Perusahaan Udeh Usaha dagang Kayak Mie Terus Kayu Terus Kayak Tempat-tempat Rak Indomartan Saya Kerja disitu Selama 1 bulan Kenapa Saya keluar Dan gak Tahan Karena Saya disitu Diangkat Sebagai Mandor Tapi Pekerjaannya Sebagai Rangkap-rangkap Ya Mandor Ya Kuli Pokoknya Sembarang Kalir Disitu ya Ya Akhirnya Disitu Saya Sebulan Soalnya Kan Saya Baru Pertama Kali Kerja Itu Saya Gak Tahu Dunia Pekerjaan Seperti Apa Akhirnya Saya Masuk Disitu Saya Bekerja Selama Sebulan Dan Akhirnya Saya Keluar Karena Saya Merasa Ego Saya Ini Terlalu Tinggi Karena Ingin Mendapatkan Pekerjaan Yang Layak Yang Enak Ujuk-ujuk Enak Akhirnya Saya Keluar Dan Semenjak Itu Saya Diberitahu Orantua Saya Kamu Bekerja Disitu Kenapa Keluar Seharusnya Kamu Tidak Keluar Kamu Cari Pengalaman Dulu Disitu Sambil Mencari Lowongan Lowongan Kerja Yang Layak Kamu Sudah Keluar Tapi Kamu Kamu Mencari Mencari Bekerjaan Itu Kesalahan Kamu Jadi Seharusnya Kamu Bekerja Disitu Dulu Sampai Menemukan Bekerjaan Yang Layak Jika Sudah Menemukan Langsung Kamu Keluar Tidak Masalah Soalnya Sudah Ada Cadangannya Itu Kesalahan Saya Disitu Kenapa Saya Buru-buru Keluar Karena Mempentingkan Ego Saya Itu Buat Pengalaman Saya Sebenarnya Itu Saya Tidak Akan Mengulang Lagi Akhirnya Saya Tetap Mencari Bekerjaan Mencari Bekerjaan Menaruh Lawangan Kerja Menaruh Lamangan Kerja Di Berbagai Perusahaan Perusahaan Yang Besar Dan Saya Kepanggil Nah Akhirnya Kepanggil Saya Tes Di Gudang Garam Pabrik Rokok Kediri Saya Dipanggil Disana Saya Tes Disana Dan Akhirnya Saya Tidak Lolos Karena Saya Gagal Di Tes Tulis Dan Tes Mawancara Saya Gagal Disitu Karena Saya Kurang Belajar Dalam Mempelajari Tes Dunia Pekerjaan Oke Tidak Ada Masalah Langsung Setelah Itu Saya Mencari Terus Lamanan Kerja Disambing Itu Saya Freelan 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 Akhirnya Saya Tanya Tanya Ke Teman Saya Tanya Tanya Ke Orang Orang Yang Sudah Bekerja Jika Ada Lawang Pekerjaan Kabar Saya Terutama Kita Harus Menambah Banyak Wawasan Channel Teman Terus Di Dunia Maya Kita Harus Sering Daftar Daftar Di Akun Akun Resmi Untuk Penawaran Perusahaan Lawang Kerja Misalkan Ada Di Job Street Terus Akun Akun Yang Resmi Intinya Kita Selalu Mengirim Lamaran Kerja Kita Di Online Maupun Di Tidak Online Online Misalkan Ngirim Lewat Email Terus Ngirim Lewat Internet Itu Kalau Online Tapi Kalau Jika Tidak Online Kita Langsung Ke Perusahaan Kita Naruh Lawangan Lawangan Kita Naruh Lamaran Lamaran Dan Lamaran Mohon Maaf Bukan Lawangan Tapi Lamaran Saya Menaruh Lamaran Pekerjaan Akhirnya Hampir Setahun Lebih Langsung Saya Dipanggil Di Perusahaan Di Bandara Bandara Ini Saya Mengikuti Tes Bertahap Dan Bertahap Dan Alhamdulillah Saya Keterima Sebelum Saya Di Bandara Ini Saya Bekerja Freelan Ikut Teman Saya Yaitu Jadi Kuli Bangunan Itu Masang Masang Kaca Di Surabaya Saya Masih Bekerja Disitu Selama Dua Bulan Tahunnya Sudah Dipanggil Di Perusahaan Di Bandara Itu Akhirnya Saya Bekerja Dan Akhirnya Dipanggil Mengikuti Tes Di Bandara Juanda Surabaya Itu Akhirnya Saya Mengikuti Tesnya Dan Alhamdulillah Selama Seti Minggu Itu Tes Saya Berhasil Lulus Terus Dan Saya Keterima Di Perusahaan Di Bandara Khususnya Bandara Juanda Internasional Surabaya Jadi Alhamdulillah Berkat Kerja Keras Saya Dari Pengalaman Saya Terus Bekerja Keras Untuk Tetap Mencari Lawang Kerja Menaruh Lamaran Kerja Di Berbagai Perusahaan Dan Alhamdulillah Menghasilkan Dan Akhirnya Gul Bisa Bekerja Di Bandara Ini Jadi Yang perlu Kita Garis Bawai Kita Harus Selalu Semangat Selalu Semangat Untuk Mencari Pekerjaan Jangan Pernah Berhenti Untuk Mencari Pekerjaan Jika Kita Belum Bekerja Terus Yang Kedua Kita Harus Niat Niat Karena Ibadah Pekerjaan Kita Jadi Jangan Pernah Putus Asa Itu Harus Anda Garis Bawai Disini Saya Sharing Berbagai Ilmu Pengetahuan Dan Berbagai Pengalaman Saya Yang Pertama Semangat Terus Niat Karena Ibadah Mencari Pekerjaan Terus Menaruh Lawangan Atau Lamaran Kerja Di Berbagai Perusahaan Yang Resmi Terus Bertambahnya Teman Kita Harus Tanya-tanya Keteman Yang Sudah Bekerja Terus Sering Buka Internet Lawangan Kerja Online Itu Yang Anda Harus Lakukan Selama Anda Mencari Pekerjaan Insyaallah Anda Akan Mendapatkan Pekerjaannya Biarpun Itu Tidak Seri Dengan Bidang Anda Tapi Itu Adalah Rezeki Anda Yang Anda Dapatkan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Jika Anda Lulus Dan Mendapatkan Pekerjaan Itu Sedangkan Pekerjaan Itu Bukan Bidang Anda Anda Harus Terima Itu Karena Apa Pekerjaan Itu Apa Yang Kita Pingin Tidak Dikasih Melainkan Pekerjaan Itu Yang Kita Butuhkan Itu Di Dalam Agama Seperti Itu Ya Jadi Itu Sharing Saya Berbagi Ilmu Pengalaman Dan Pengatauan Saya Di Ilmu Pekerjaan Terus Jika Anda Sudah Bekerja Anda Harus Selalu Berhati-hati Selalu Waspada Dalam Bekerja Ingat Rekan-rekan Kerja Anda Atasan Anda Anda Harus Selalu Mempunyai Sifat Yaitu Sabar Jika Anda Dikerjain Jika Anda Dikarai Anda Harus Sabar Sopan Dan Menurut Anda Itu Menyinggung Anda Atau Kurang Ajar Kepada Anda Anda Harus Tegas Memberikan Araan Kepada Orang Tersebut Soalnya Apa Dalam Pekerjaan Itu Kita Harus Benar-benar Mentaati SOP Dalam Bekerja Agar Bekerjaan Kita Selalu Aman Selamat Dan Selalu Nyaman Jika Kita Bekerja Itu Untuk Pengetahuannya Dari segi Pengalaman Saya Saya Pernah Bekerja Di Pabrik Ciwi Mojokerto Yaitu Ikut CV Selama Dua Minggu Terus Bekerja Di UD Situarjo Bagian Mandor Selama Satu Bulan Kerja Sales Marketing Perumahan Satu Bulan Bekerja Di Pemborong Yaitu Kuli Bangunan Sebagai Ngankai Kaca Di Mall Itu Selama Empat Minggu Terus Freelance Saya Wasit Futsal Wasit Lapangan Besar Wasit Basket Dan Juga Bekerja Di Ngajar Sebagai Pelatih Basket Pelatih Futsal Dan Juga Sebagai Pengajar Les Untuk Anak SMP Itu Pengalaman Saya Selama Dunia Pekerjaan Yang Saya Pernah Alami Jadi Kita Harus Selalu Menjunjung Bepatah Berrakit Rakit Bersakit Sakit Dahulu Bersenang Senang Kemudian Jadi Kita Masih Muda Kita Harus Bekerja Keras Untuk Mendapatkan Sesuatu Yang Kita Inginkan Jika Kita Diam Nunggu Panggilan Nunggu Info Teman Nunggu Info Saudara Nunggu Apa Kita Nggak Akan Cepat Mendapatkan Sesuatu Yang Kita Inginkan Kita Harus Berusaha Berusaha Niat Doa Khususnya Doa Orang Tua Ya Insya Allah Nanti Allah Subhanahu Ta'ala Akan Memberikan Pekerjaan Itu Soalnya Apa Jika Kita Sudah Berusaha Keras Doa Dan Cara-cara Kita Sesuai Dengan Ajaran Agama Insya Allah Nanti Kita Akan Diberi Pekerjaan Biarpun Pekerjaan Sesuai Tapi Pekerjaan Itu Sangat Kita Butuhkan Yaitu Pengalaman Saya Dan Pengatauan Saya Di Pekerjaan Mudah-mudahan Sharing Saya Ini Atau Ilmu Saya Dari Pengatauan Dan Pengalaman Ini Bermanfaat Buat Anda Semuanya Yang Penting Kita Harus Selalu Berusaha Jika Kita Ada Niat Baik Pasti Nanti Hasilnya Juga Akan Baik Ya Karena Karena Niat Baik Itu Pasti Kita Dapat Yang Baik Juga Tapi Jika Kita Mempunyai Niat Yang Buruk Niat Yang Jelek Niat Yang Tidak Baik Pasti Hasilnya Juga Akan Baik Terus Juga Untuk Bekerja Bekerja Anda Harus Bersungguh Sungguh Taati Peraturan Perusahaan Taati SOP Jangan Ikut Rekan Rekan Yang Bersalah Jangan Ikut Teman Teman Jangan Langsung Terpengaruh Oleh Rekan Rekan Kerja Yang Memberikan Informasi Yang Anda Belum Benar Benar Tahu Dislediki Dulu Jangan Langsung Ngambil Keputusan Soalnya Kebanyakan Ada Teman Yang Mempengaruhi Kerja Nanti Itu Jangan Anda Turuti Perhatikan Dulu Kebutuhan Anda Jangan Langsung Ngambil Keputusan Oke Terus Juga Jika Anda Sudah Bekerja Jangan Lupa Orang tua Itu Yang Nomor Satu Untuk Penghasilan Jadi Berbagi Ke Orang tua Berbagi Ke Saudara-saudara Adik Ya Sisakan Gaji Anda Untuk Mereka-mereka Biarpun Sedikit Itu Sangat Bermanfaat Buat Mereka Semuanya Dan Juga Lupa Bersodako Bersedekah Ke Anak Yatim Terus Juga Ke Fakir Miskin Dan Juga Amalkan Gaji Anda Biarpun Tidak Banyak Yang Penting Anda Mempunyai Keikhlasan Untuk Bersedekah Rezeki Anda Keringat Anda Itu Terus Jika Anda Sudah Bekerja Lagi Selama Setahun Dua Tahun Jangan Lupa Selalu Menabung Karena Menabung Itu Untuk Bekal Anda Dalam Menatap Masa Depan Jadi Jangan Sampai Anda Bekerja Gaji Habis Gaji Habis Gaji Habis Selama Bertahun Tahun Nanti Anda Sangat Rugi Sekali Bekerja Nabung Bersudako Dan Berbagi Itu Nanti Anda Bekerjaan Anda Insya Allah Akan Selalu Lancar Dan Diberkahi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Yang Yang Pernah Saya Alami Dengan Cara Cara Itu Saya Selama Bekerja Di Bandara Ini Selama Empat Tahun Hampir Ini Alhamdulillah Tidak ada Kendala Jika ada Kendala Saya Selalu Minta Petunjuk Minta Syafaat Minta Petunjuk Kepada Allah Agar Pekerjaan Ini Tidak Ada Masalah Jadi Mintalah Pertolongan Kepada Gusti Allah Nanti Insya Allah Pekerjaan Anda Akan Lancar Itu Dan Juga Hati-hati Sama Penipuan Lawang Kerja Hati-hati Di video Yang Lalu Sudah Saya Sampaikan Mengenai Lawang Kerja Asli Atau Palsu Anda Harus Berhati-hati Tentang Lawang Kerja Itu Dan Juga Jika Anda Bekerja Hati-hati Masalah Kayak Pungli Masalah Untuk Nyolong Dalam Hati-hati Ngambil Bertengkar Narkoba Alkohol Itu Anda Wajib Anda Hindari Biar Pekerjaan Anda Lancar Ya Karena Dunia-dunia Itu Anda Harus Hilangi Jangan Sampai Anda Kena Pergawalan Bebas Kena Dunia-dunia Yang Negatif Itu Carilah Dunia Yang Positif Ya Berkumpul Dengan Orang-orang Yang Baik Berteman Dengan Orang-orang Yang Baik Ya Jangan Meniru Teman Yang Kelakukannya Jelek Kita Berkumpul Boleh Tapi Jangan Meniru Kelakukannya Yang Jelek Insya Allah Pekerjaan Anda Akan Wutuh Pekerjaan Anda Akan Lancar Dan Tidak Ada Kendala Apapun Saya Jamin Itu Karena Jika Suatu Pekerjaan Itu Dilakukan Dengan Baik Niat Ibadah Insya Allah Keberkaan Anda Dalam Pekerja Akan Sangat Bermanfaat Dan Mempengaruhi Hasil Yang Positif Bagi Anda Ya Itu Yang Bisa Saya Sharingkan Ke Anda Tentang Ilmu Pekerjaan Dari Pengalaman Saya Dan Pengetahuan Saya Yang Saya Dapatkan Selama Saya Belajar Dan Pengalaman Saya Di Pekerjaan Ya Itu Selalu Berhati-hati Dalam Memilih Pekerjaan Dan Selalu Waspada Dalam Memilih Pekerjaan Dan Memilih Rekan Teman Kerja Ya Selalu Hati-hati Jika Ada Masalah Jika Ada Suatu Langsung Anda Deliti Dulu Permasalahan Itu Apa Jangan Langsung Ngambil Keputusan Itu Kuncinya Ya Ya Mudah-mudahan Sharing Saya Ini Bermanfaat Buat Anda Semuanya Informasi Saya Ini Juga Bermanfaat Buat Anda Semuanya Jika Ada Kata-kata Selama Di Video Ini Menurut Anda Menyinggung Atau Salah Atau Apa Saya Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Niat Saya Baik Memberikan Ilmu Pekerjaan Dari Pengetahuan Dan Semoga Anda Bisa Mengambil Hikmahnya Dari Penjabaran Saya Tadi Yang Positif Anda Ambil Yang Negatif Anda Jangan Ambil Oke Jika Video Ini Bermanfaat Share Ke Teman Teman Anda Dan Jika Ini Sangat Menarik Buat Anda Jangan Lupa Di Like Dan Di Subscribe Biar Saya Selalu Semangat Memberikan Konten Video Di Akun Channel Youtube Saya Ini Yang Bermanfaat Yang Membantu Yang Positif Juga Agar Saya Selalu Bersemangat Berkreasi Berkreativitas Untuk Mengembangkan Channel Youtube Saya Ini Agar Selalu Saya Semangat Dan Memberikan Ide-ide Yang Positif Bagi Anda Semuanya Ide-ide Ini Sesuai Saya Pengalaman Pengetahuan Bertanya Dan Dari Pengalaman Saya Oke Mudah-mudahan Bermanfaat Oke Kita Jumpa Lagi Ke Video Video Selanjutnya Oke Saya Bagus Semoga Bermanfaat Dan Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih